Hai selamat datang di channel beruang investasi di channel ini kita akan membahas mengenai investasi berdasarkan dari pengalaman saya di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah sistem ekonomi masa depan yang ditenagai oleh blockchain dan tentu saja ini masih ada hubungannya dengan cryptocurrency yang kita bahas sebelumnya divay yang merupakan singkatan dari decentralized finance apa itu diva itu adalah turunan dari penggunaan teknologi blockchain pada cryptocurrency singkatnya divay ini mampu melakukan operasional kegiatan finansial konvensional seperti misalnya kita menabung deposito memberikan pinjaman atau kegiatan finansial lainnya tapi secara cepat efisien serta transparan dimana kita bisa melihat semua proses yang sedang terjadi dan hal inilah yang membuat kenapa ada beberapa divay yang mampu menawarkan kegiatan bunga yang sangat tinggi atau return yang sangat tinggi dibandingkan dengan sistem finansial tradisional terdapat banyak sekali jenis divay dan bisa dibilang hampir setiap hari akan muncul proyek divay baru yang hidup di network masing-masing proyek divay ini biasanya disebut juga dengan istilah di apps yang merupakan singkatan dari decentralized application atau apps yang berarti kita mengunjungi aplikasi-aplikasi yang hidup di dalam blockchain aplikasi inilah yang berfungsi untuk melakukan kegiatan finansial tersebut di blockchain ini sendiri terdapat banyak sekali network yang mungkin anggapannya lebih mudah itu adalah sebuah jalan raya yang bertugas untuk menghubungkan kita ke tempat tujuan yang merupakan di apps itu sendiri terdapat beberapa jenis network yang ada di blockchain yang paling banyak digunakan saat ini adalah network dari ethereum by nine smart chain dan polygon network network ethereum merupakan pionir dari divay dari sinilah awalnya muncul divay cuma karena tingginya minat terhadap divay di ethereum dan harga ethereum sendirian naik cukup signifikan maka network tersebut menjadi mahal dan lambat akibatnya orang-orang mulai mencari alternatif untuk mengakses divay dengan lebih cepat dan lebih murah itulah kenapa ada polygon network yang hidup di atas ethereum yang dikenal dengan istilah layer 2 yang mampu menawarkan transaksi yang lebih cepat dan murah kemudian ada juga banan smart chain yang dibangun dari dasar oleh binance untuk menyaingi ethereum dan tentu saja menawarkan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah daripada ethereum itu sendiri untuk mengakses divay kita perlu memiliki wallet yang bisa mengakses network yang disebutkan sebelumnya ada beberapa pilihan walet yang bisa digunakan di smartphone maupun di laptop yang paling fleksibel adalah metamax yang dapat digunakan di smartphone dan di desktop tetapi jika ingin eksklusif di smartphone ada juga seperti trustwallet dan safepal dengan menggunakan walet ini maka kita bisa mengakses di apps dengan menggunakan web browser bawaan aplikasi tersebut karena sekali lagi di di apps itu rata-rata hanyalah sebuah website yang terhubung ke blockchain yang bisa berinteraksi dengan walet kita nah disini sebagai contoh saya membuka bv finance di network polygon yang bertugas seperti bank yang dimana kita mendepositokan kripto kita kepada mereka dan mereka akan mengelola kripto kita dan memiliki return bunga yang sangat menarik kemudian ada juga proyek baru yang bernama Moonpot yang menawarkan deposito bunga yang menarik juga dengan potensi memenangkan undian berhadiah kemudian ada juga bakery swap yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi jual beli nft bagi yang asing mendengar nft nft itu adalah salah satu proyek turunan juga dari kripto yang nanti akan saya bahas lebih detail di video lainnya kripto itu sendiri sebenarnya merupakan aset yang sangat beresiko dan akan bertambah semakin beresiko jika dihubungkan dengan defy kenapa karena sebagai contoh ada defy yang melakukan layanan pemberian pinjaman dengan bunga yang besar kepada sang pemberi pinjaman dan pinjaman yang kita berikan adalah dalam bentuk koin kripto nah itu berarti kita menyerahkan kripto kita kepada pihak ketiga yang biasanya adalah anonim dan itu berarti terdapat resiko seperti misalnya proyek proyek diva itu terkena serangan cyber dihack ataupun pengembang proyek diva ini melarikan uang kita ya memang diva sampai saat video ini direkam masih merupakan industri yang masih berkembang dan tiap pengembang diva masih berusaha menemukan rumusan yang tepat agar dapat menyediakan layanan yang aman cepat mudah dan menguntungkan tapi tentu saja karena resikonya yang sangat tinggi maka potensi keuntungan didapat juga sangat tinggi dan bisa jadi merupakan tempat untuk mendapatkan potensi keuntungan tertinggi tugas kita adalah bagaimana menemukan proyek diva yang terpercaya dan mampu memberikan keuntungan yang konsisten untuk itulah tetap stay tune di channel bro investasi karena akan dibahas berbagai macam proyek diva yang sudah terbukti aman dan berkualitas di video-video selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar di bawah ya Terima kasih sudah bisa mengikuti semoga cuan menyertai kita semua